Ya ini kan bentungan yang ke-33 yang dibangun pemerintah dalam 8 tahun ini. Dan bentungan Sadawarna itu adalah bentungan yang dibangun dengan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah. Yang nanti itu bisa mengairi sawah kurang lebih 4.280 hektare. Di mana? Di Indramayu, di Subang. Dengan luas genangan 680 hektare, kita harapkan ini akan bisa meningkatkan produktivitas beras kita, padi kita. Utamanya Kabupaten Indramayu yang merupakan kabupaten dengan surplus terbesar di Indonesia. Arahnya ke sana. Banyak bendungan yang Bapak resmikan kami naik sekali peningkatan produksi pertanian. Ada tiga lokasi bendungan di Jawa Barat yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Satu bendungan Jati Gede, dua Sadawarna, kemudian bendungan Cipanas. Kata Bupati Sumedang, Bapak Presiden, manfaat air irigasinya tidak banyak ke Sumedang padahal proyeknya di Sumedang. Oleh karena itu, saya kasih dua hal, Pak. Satu, kami beri kompensasi 100 miliar, Pak, untuk Kabupaten Sumedang dari Provinsi Jawa Barat membangun pariwisata. Yang kedua, kompensasinya saya doakan masuk surga duluan. Karena sudah berkorban dan ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan uang sedikit. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas. Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor satu terbesar di Indonesia. Dan kita harapkan tidak turun tetapi naik seperti tadi Pak Gubernur menyampaikan dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumedang dan seluruh masyarakat di Sumedang yang telah merelakan airnya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Indramayu. Terima kasih telah menonton!